Ini kan teman-teman itu Bapak Miri, ketika adiknya lahir sampai Pak Progo, kemudian Pak Harto dibawa oleh adiknya Pak Tempah Sijiro, Ibu Tawirowi Harjo. Beliau kebetulan jadi hujan di Woryantoro, di Wonogiri. Jadi Pak Harto SMP-nya, SMP di Wonogiri sana, itu di dunia. Jadi Bapak Ibu Pramirowi Harjo itu, orang tuanya masih dekat mono. Pertama itu, saya juga kelebihan TNI kita, di bawah panggung Majidah Stirman. Tapi yang kedua itu, Beliau kekuatan yang penuh, sehingga bisa menguasai wilayah. Beliau tetap perang bilya dengan memperintahkan Pak Harto untuk menjadi pemimpin perang bilya di lapangannya. Tanggal 9 Januari, Pak Sembilan. Nah, tanggal 9 Januari menjadikan belanja mencari Pak Harto di desa kami. Karena pemimpin-pemimpin perang bilya itu kan suharto. Dicarilah di desa kami, kemudian di bumi hamuskan desa kami. Ngamuk. Iya, jadi peristiwa itu kemudian kita, para pejuang kita, kita setelah serangan 1 Maret itu berhasil, kemudian Pak Hurtang Perdamaian kan ke Jogja. Ke Jogja, kemudian BPP menyatakan hak untuk mengelola negara itu adalah masyarakat Indonesia, pemerintah Republik Indonesia. Sehingga mulai tanggal 29 Juni 1949, itu sepuluh pasukan Belanda harus kembali ke negaranya. Agustus 1962. Sukses ya? Sukses ya. Diri menjadi bagian dari Republik Indonesia. Adanya pemberontakan G13 BKI, karena BKI ingin menguasai negeri ini, menjadikan negeri ini negeri yang komunis, sehingga dilakukan budita dengan membutuhi para jendela senior kita. Ini peristiwa ketika, ada peristiwa yang berkaitan dengan Pak Harto, ketika ini pada tanggal 29 Maruf ini, putranya Mas Tommy itu kesiram. Ini rumah tempat lahirnya Bapak Soeharto. Yang susah, kemudian dibangun pendokok ini. Jadi yang hanya tinggal bekas kondasi yang depan itu. Nah kalau sumur itu sudah Pak Harto lahir, sudah ada sumur itu. Nah, pakek wujudnya. Masuk kita berjumpa di Pak Harto. Namanya Yang Mokosuduro. Jadi yang dihubungkan sekarang ini. Kemudian... Ini pendokok ini, ini kami gunakan untuk membelikan presentasi kepada generasi penerus bangsa. Masa bangsa, nasionalisme, dan suri pelayanan mahkum Bapak di Masjaharto. Silahkan. Kemudian di sini juga kami biasa gunakan untuk pergiatan diklapin. Jadi salah satu program tentang kepemimpinan dari diklapin. diklapin. Itu adalah dari badan diklap, PII, dan juga dari pusat diklap kementerian dalam negeri. Oh gitu. Jadi tiap bulan mesti ada, mereka dari S1. Terima kasih buku kenang-kenangan. Terima kasih.